Nulinggo Kertapati Boy, sebelum kamu bertanding, kenapa tanganmu kamu bebat? Jadi kamu tidak menggunakan senjata tajam? Tentu saja Nulinggo Kertapati belum pernah mengetahui sarung tinju Karena di tahun 825 belum ada sarung tinju seperti yang selalu digunakan Boy Gadot Boy Gadot, maaf haduka, tangan ini aku bebat agar tidak melukai lawan tanding Aku tidak menggunakan senjata Sambil mengangguk Nulinggo Kertapati Oh begitu, pertarungan bisa dimulai Prajurit, buat arena untuk bertarung yang luas agar semua bisa menyaksikan Hitungan dengan menghentikan pertandingan bila pasir ini habis Waktunya guna rehat kemudian diulang lagi dengan jam pasir satunya Sebagai tanda rehat selesai Tentu saja Nulinggo ingin tahu kehebatan pasukannya Maka dibuat arena yang luas Agar semua prajurit bisa mengetahui kepala pasukannya Yang kebal terhadap senjata tajam Maka segera semua prajurit membentuk lingkaran Sebagai arena pertarungan antara jago Nulinggo Kertapati dan jago Jack Maka segera kong ditabuh oleh prajurit Oleh pasukan Nulinggo Kertapati Sebagai awal ronde ke satu dimulai Langsung saja dengan ganas datung usiaji memukul muka Boy Dengan kepalan tangannya Namun dengan sangat mudah dapat dindari oleh Boy dengan body weavingnya Yang amat lentur dengan menjaga jarak Boy tidak langsung mengirim long hook kepada lawan Hanya ingin mengukur jarak aman akan pukulan lawan Juga tidak mengenai mukanya Boy hanya pukulan long hook ringan Untuk pemanasan sambil menguras tenaga lawan Para prajurit memberi semangat kepada dadung usiaji Dengan teriakan dadung Dadung berulang Menyelang akhir pertandingan Dadung mengirim pukulan ke arah muka Boy Sedikit mengenai muka Boy Sehingga nampak memerah Sehingga suara gemuruh prajurit Dengan teriakan dadung Dadung berulang-ulang Gong berbunyi Sebagai tanda bahar ronde pertama usai Segera Hambali mengepasi badan Badan Boy Yang sudah mulai hangat Dengan baju Hambali Sementara baju Boy digunakan untuk mengusap keringat Dan memberi minum Dengan cangkir yang disediakan oleh prajurit Namun Boy tidak minum Hanya digunakan untuk berkumur Boy tidak mau haus Maka dalam hati Boy harus Mampu mengalahkan lawan Dalam hitungan lima ronde Gong berbunyi Ronde kedua dimulai Segera dadung si aji merangsak Boy Dengan pukulan kuat Tetapi Boy dengan mudah berkelit Dengan menjaga jarak pukulan lawan Sebaliknya Boy mengirimkan long hook ke bagian muka dadung si aji Untuk mengetahui kelemahan lawan Tetapi seolah tidak dirasakan oleh dadung si aji Demikian berkali-kali long hook Boy hampir tidak membuat dadung si aji goyah Sebaliknya dadung si aji berkali-kali mengirim pukulan ke muka Boy Tetapi hanya sebatas jarak pukulan Sehingga tidak menyebabkan Boy goyah Ronde kedua selesai dengan dibunyikan gong Dengan mengisap mengipasin tubuh Boy Dengan baju hambali Ia sambil berbisik Pukul bagian lengan atas Maka Boy hanya mengangguk saja Kemudian hambali memberikan minum kepada Boy Namun hanya dibuat kumur saja Ronde ketiga dimulai Kini Boy merangsak ke arah dadung si aji Sambil berputar-putar menghindari pukulan lawan Namun di saat yang sama Boy mengirimkan long hook ke arah lengan atas lawan Baru nampak hasilnya Lawan agak goyah Terkena pukulan bagian lengan atas Bagaimanapun pukulan Boy sangat kuat Diterima oleh lawan Yang tidak terlatih bertinju Karena Boy selalu berlatih memukul sansak Kini pukulan demi pukulan long hook ke arah lengan atas dadung si aji Sehingga tangannya semakin lemah Untuk diayunkan Ia hanya bertahan Mencari kesempatan Memukul Boy dengan sekuat tenaga Namun begitu memukul Boy hanya memukul angin Karena Boy hanya bergerak memunturkan ke belakang badannya Sehingga jangkauannya tidak sampai Kini dadung si aji mulai nampak kelelan Hanya bertahan mengandalkan tenaganya Yang semakin memburu Karena seringnya mengirim pukulan yang tidak mengenai casaran Round ketiga usai sebelum waktunya Karena melihat dadung si aji terkena pukulan Boy terus menerus Di bagian lengan atas Gong segera dibunyikan Tidak ada suara gemuruh berteriak dadung Dadung lagi Sunyi Dengan mengipasi badan Boy yang penuh Dengan keringat Walau saat itu udh ringan sangat dingin Kini menghambali berbisik Hajar terus Karena lawan curang Gong berbunyi sebelum waktunya Boy hanya mengangguk Kemudian berkumur Tidak meminum air yang sudah disediakan Ronde keempat dimulai Kini dadung si aji langsung merangsak Boy Dengan pukulannya semakin lemah Pukulan mengenai muka Boy hanya pada batas jarak pukulan Prajurut kini bertirak memberi semangat dadung lagi Dengan teriakan dadung Dadung berulang-ulang Kini saat Boy mulai beraksi Memukul menari berputar-putar Mengelilingi dadung si aji Sambil melepaskan lawuk berkali-kali Akibatnya tangan dadung tidak mampu digerakkan Masih separuh waktu Karena melihat dadung terpukul terus menerus Namun masih kuat berdiri Hanya tangannya yang tidak mampu digerakkan Kini para jurid pemukul gong sudah siap Dengan penah buh gongnya untuk memukul gong Melihat kecurangan para jurid Pemukul gong Sejak ronde ketiga Diana sonaring sasi sudah siap Dengan batu kerikil yang diambil dari bawah Dengan jari kakinya Kemudian diselipkan diantara jempol dan jari terunjuk Siap diluntarkan Kini Boy terus mengirim longhuk berkali-kali Sambil menari berputar-putar mengelilingi dadung si haji Yang sudah semakin lemah Kedua tangannya karena menahan sakit Hampir tidak kuat mengangkat tangan Karena pekulan kuat bertubi-tubi Kini para jurid pemukul gong Ingin menyelamatkan temannya dari ajaran Boy Saat tangannya mengayun Hendak memukul gong Diana melepaskan lontaran batu kerikil Tepat mengenai pergelangan tangannya Sehingga gong tidak sempat dibunyikan Pada saat bersamaan Dadung si haji jatuh terkulai Dengan kedua lutut menyangga badannya Kemudian roboh ke depan Boy berhenti memukul lawannya Sementara gong belum berbunyi Nulinggo Kertapati segera melihat Pera jurid pemukul gong Yang segera memunyikan gong Dengan tangan kirinya Tepat waktu saat jam pasir habis Tidak ada sorak-sorai Tidak ada pekik kemenangan Boy hanya tertunduk menuju hambali Yang siap dengan kipas bajunya Dan melap tubuh Boy yang basah oleh keringat Ternyata Jagun Nulinggo Kertapati Hanya mampu bertahan 4 ronde Bukan 5 ronde Seperti yang direncanakan oleh Boy Sehingga Boy tidak perlu minum Lebih cepat Ternyata manusia kebal akan jatah tajam Dan kebal terhadap pukulan Tidak mampu bangkit Bila kedua lengannya dibukul bertubi-tubi Jack Danu Padukan Nulinggo Kertapati Apakah pertandingan dijago dilanjutkan? Mendengar pertanyaan Jack Danu Tentu saja merah padam Kanung Nulinggo Kertapati Kalau tidak diteruskan Berarti dia menyerah kepada Jack Danu Untuk dibawa ke Mataram Maka dengan sombong Dia berkata Hahaha Kita teruskan Masih ada patihku yang rela mati Untuk bertempur demi negaranya Majulah patih Jack Danu Silahkan pilih Di antara kami yang belum bertanding Termasuk yang wanita patih Tidak usah sungkan Meninggalkan Polo Kambang Kita tinggalkan dulu adu jago Antara jago Jack Danu Dengan jago Nulinggo Kertapati Kini kita ikuti dulu Taat Sugriwo Yang masih berada di Polo Kambang Menjelang sore Taat Sugriwo merencanakan malam hari Setelah daratan dingin Dan air laut panas Agar dapat memanfaatkan Angin darat Polo Kambang Kembali ke telatah Tanah Jawa Esok pagi sekali Harus sudah berada di pelataran Candi Borobudur Melihat teman-teman berada di sana Untuk menyaksikan bagaimana Kelanjutan Durma Gata Untuk mencapai cita-citanya Menjadi Raja Mataram Taat Sugriwo sengaja menuju Ketempat kemarin Yang dia kunjungi untuk melihat Ikan Yupiaraan Macan Kumbang Agar dapat merima perintah Taat Sugriwo Maka ia menuju sungai Yang banyak ikan berkumpul Bila dikasih makan berupa nasi Sambil membawa beberapa bungkus nasi Taat Sugriwo menuju sungai dulu Ingin menangkap ikan Dengan jaring yang biasa digunakan oleh Macan Kumbang Alangkah terkejutnya Setelah melihat Sampan cukup untuk satu orang yang digunakan Untuk menyeberang nanti Ternyata dirusak dengan cara dilubangi Tidak mungkin lagi ditambal Tentu saja Susah menambal sampan Di tempat terkencil Di Pulau Tambang Namun dayung tidak dirusak Masih tergeletak disitu Terima kasih telah menonton!